Kembali belajar bersama Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu Anakan membahas materi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini part 2, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 ini. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Ini ibu beri penjelasan lebih dahulu, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Artinya, mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Bentuk akar ini merupakan bentuk irasional anak-anak. Ibu mulai dari contoh soal yang pertama anak-anak, 4 per 5 akar kuadrat 2. Di sini ada bentuk akar kuadrat, ini yang akan kita rasionalkan. Ibu tulis dulu, 4 per 5 akar kuadrat 2. Caranya ini kita kalikan akar kuadrat 2 per akar kuadrat 2. Ini sama dengan 4 kali akar kuadrat 2 itu 4 akar kuadrat 2. Per 5 dikali akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2 itu sama dengan 2. Ibu jelaskan di sini. Akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2, ini sama dengan akar kuadrat 2 kuadrat. Kuadrat selanjutnya di akar ini menjadi bilangan itu sendiri. Berarti dikali 2. Ini bisa kita langsung sederhanakan. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 2. Tinggal 2 per 5 akar kuadrat 2. Contoh soal kedua, anak-anak di sini. 1 per 1 ditambah akar kuadrat 3. Ini sama dengan 1 per 1 ditambah akar kuadrat 3. Ini caranya kita kalikan dengan bentuk sekawan dari 1 ditambah akar kuadrat 3. Yaitu 1 dikurang akar kuadrat 3 per, di sini, 1 dikurang akar kuadrat 3. Ini namanya bentuk sekawan anak-anak. Ini 1 dikali 1 dikurang akar kuadrat 3 ini tetap 1 dikurang akar kuadrat 3 per. Sekarang yang ini yang ibu jelaskan di sini. Ini kuncinya A ditambah B, di sini, dikali dengan A dikurang B. Ini kalau ibu jelaskan satu per satu, ini menjadi A kuadrat. Ini selanjutnya dikurang AB. Selanjutnya ditambah AB. Selanjutnya lagi dikurang B kuadrat. Ini yang terakhir, yang keempat. B dikali B, B kuadrat. Ini sama dengan, ini kalau ini habis, kita kurangkan tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti, depan ditambah belakang dikali. Depan dikurang belakang itu sama dengan depan dikuadratkan, dikurang belakang dikuadratkan. Jadi langsung kita kunci. Ini depan kita kuadratkan. 1 dikuadratkan, 1. Selanjutnya dikurang dengan, dikurang dengan, 3 dikuadratkan, 3 dikuadratkan itu, akar kuadrat 3 dikuadratkan itu, 3. Di sini sama dengan, 1 dikurang akar kuadrat 3. Ini, 1 dikurang 3 negatif depan. Bentuknya, menjadi seperti ini. Ini kalau, ini ibu beri tanda kurung, seperti ini. Ini, ini menjadi negatif setengah. Ini dikali, 1 dikurang akar kuadrat 3. Bisa kita ubah bentuknya menjadi, negatif setengah. Nah, ini kali depan. Kali belakang menjadi, positif, setengah, akar kuadrat 3. Kita balik, yang positif di depan menjadi, setengah, akar kuadrat 3 dikurang, setengah. Ibu lanjutkan ke, contoh soal ketiga, anak-anak. Di sini, 10 per, 2 akar kuadrat 3 dikurang, akar kuadrat 2. Ini, 10 per, 2 akar kuadrat 3 dikurang, akar kuadrat 2. Ini, kita kalikan dengan, bentuk sekawan dari ini. Bentuk sekawannya adalah, 2 akar kuadrat 3, ditambah dengan, akar kuadrat 2. Di sini, kalau di sini negatif, di sini positif. Itu kuncinya. Bilangannya sama. 2 akar kuadrat 3, ditambah, akar kuadrat 2. Ini, sama dengan, ini, ibu beri tanda kurung dulu. Di sini, menjadi, 10. Dikali, 2 akar kuadrat 3, ditambah, akar kuadrat 2. Ini, per, sekarang kali depan. Kali depan dulu. Ini, langsung kita kunci, anak-anak. Depan dikuadratkan dulu. Ini, 2 dikuadratkan 4. Dikali dulu, 3 akar kuadrat 3 dikuadratkan 3. Ini, ini, dikali dulu, selanjutnya, dikurang belakang kuadrat. Akar kuadrat 2 dikuadratkan 2. Jadi, 10, 2 akar kuadrat 3, ditambah, akar kuadrat 2. Ini, dibagi dengan, 12 dikurang 2. Sama dengan, 10 dikali, 2 akar kuadrat 3, ditambah, akar kuadrat 2, per, 12 dikurang 2, 10. Ini, kita tinggal cerahkan, dibagi 10, 1. Bagi 10, 1, tinggal, 2 akar kuadrat 3, ditambah, akar kuadrat 2. Ibu, lanjutkan, anak-anak. Ini, 3 per 2 akar kuadrat 2, plus akar kuadrat 2. Ini, sama dengan, 3 per 2 akar kuadrat 2, plus akar kuadrat 2. Dikali, kalau di sini tambah, berarti kita kalikan, sekawanya kurang. 2 akar kuadrat 2, dikurang 2. Ini, per, 2 akar kuadrat 2, dikurang 2. Selanjutnya, sama dengan, 3 dikalikan, ini, 2 akar kuadrat 2, dikurang 2. Ini, per, berarti depan dikuadratkan dulu, 2 dikuadratkan 4. Dikali dengan, ini, bu titik, ya, anak-anak. Ini, kali artinya, akar kuadrat 2, dikuadratkan lagi, 2. Selanjutnya, dikurang dengan, belakang dikuadratkan. Ini, tadi, harusnya, akar kuadratkan, anak-anak. Ini, akar kuadrat 2 dikuadratkan menjadi, 2. Sama dengan, 3, 2 akar kuadrat 2, dikurang 2. Ini, per, 4 dikali 2, 8. Dikurang 2, ini, sama dengan, 3, per, di sini, 2 akar kuadrat 2, dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Ini, sama dengan, kita sederhanakan. Selanjutnya, ini, dibagi, 3, 1, dibagi, 3, 2. Ini, bisa kita sederhanakan, harus dibagi tiap suku, anak-anak, seperti ini. Ini, 2 dibagi, 2, 1, menjadi, akar kuadrat 2. Dikurang lagi, sekarang, ini, sama dengan, setengah, sebenarnya, seperti ini. Kalau, anak-anak, bingung, jadikan, seperti ini. Ya, tidak, bingung. Setengah, kali, 2 akar kuadrat 2, akar kuadrat 2. Setengah, kali, negatif 2, negatif 1. Ini, bentuk sederhananya. Lanjut, ke, contoh soal berikutnya, anak-anak. Ini, langsung, ibu, tulis saja. Berarti, akar kuadrat 5, per, 1, dikurang akar kuadrat 5. Kalau, di sini, tandanya negatif, kita kalikan dengan, bentuk sekawanya. Berarti, positif di sini. Ini, 1, ditambah akar kuadrat 5. Ini, kita kurung, biar mudah. Jadi, di sini, akar kuadrat 5. Ini, dikali 1, ditambah akar kuadrat 5. Di sini, per, depan dikuadratkan dulu, 1, dikuadratkan 1. Dikurang, di sini, akar kuadrat 5. Akar kuadrat 5, dikuadratkan 5. Ini, sama dengan, akar kuadrat 5, di sini. Kali 1, ditambah akar kuadrat 5, per, 1, dikurang 5, itu negatif 4. Bentuknya, menjadi seperti ini. Akar kuadrat 5, ini negatif tandanya. Per 4, dikali 1, ditambah akar kuadrat 5. Kalau kita buka kurungnya, menjadi seperti ini. Ini, dikali 1, berarti, akar kuadrat 5, per 4, atau 1, per 4, boleh, anak-anak. Ini, ada negatifnya. Negatif 1, per 4, akar kuadrat 5. Ini, negatif lagi, di sini. Ini, negatif, dikali positif, negatif lagi. Akar kuadrat 5, dikali akar kuadrat 5, itu 5, per 4. Dikurang 5, per 4. Jadi, ini, 1, per 4, dikali akar kuadrat 5, dikurang 5, per 4. Ini, biar lebih jelas saja. Ini, biar lebih jelas saja. Saya beri tanda kurung semua, anak-anak ini. Sekarang, ibu jelaskan yang di sini, yang di atas dulu. Ini kuncinya. Kalau depan dikurang belakang, ini, dikali lagi, depan dikurang belakang, seperti ini. Ini, sama dengan, ini kuncinya, depan kuadrat. Ini dikuadratkan. Selanjutnya, dikurang, 2. Dikurang, A dikali B. A kali B dulu saja. Dan anak-anak tidak bingung. Selanjutnya, ini, dikurang lagi, A dikali B. Dikurang lagi, B dikali B. B kuadrat. Cara cepatnya, berarti, A kuadrat dikurang, ini, A, B, sini, A, B. 2, A, B, dikurang B kuadrat. Berarti, depan dikuadratkan dulu. Depan dikuadratkan, 3 kuadrat. Selanjutnya, dikurang 2 kali depan belakang. 3 kali akar kuadrat 7, dikurang, belakang dikuadratkan. Belakang dikuadratkan itu, akar 7 dikuadratkan, nanti, 7. Di sini, per, baru. Yang ini, rumusnya yang sudah ibu jelaskan tadi. Depan dikuadratkan, berarti, 3 dikuadratkan 9, dikurang. Di sini, akar 7 dikuadratkan 7. Kita selesakan dulu di sini. 3 kuadrat 9, dikurang. 6 akar kuadrat 7, dikurang. Per, di sini, 9 dikurang 7, 2. Sama dengan, 9 dikurang 7, 2. Di sini, dikurang, 6 akar kuadrat 7. Per, 2. Ini, sama dengan. Kita bagi 2 tiap suku. 2 dibagi 2, 1, dikurang. 6 dibagi 2, 3. 3 akar kuadrat 7. Ini bentuk sederhananya. Ibu lanjutkan, anak-anak. Ini soalnya langsung ibu tulis dulu. Di sini, 5 dikurang, 2 akar kuadrat 3. Per, 4 ditambah, 2 akar kuadrat 5. Ini, kita kalikan. Kita kalikan dengan, berarti, tandanya negatif. 4 dikurang, 2 akar kuadrat 5. Ini, 4 dikurang, 2 akar kuadrat 5. Agak panjang ini, caranya. Kita kalikan dulu. Caranya, kali depan dulu. 5 kali 4, 20. Selanjutnya, kali belakang. 5 dikali negatif 2 akar 5, itu negatif 10 akar 5. Selanjutnya, di sini, dikali depan. Negatif 2 akar kuadrat 3, dikali 4, itu negatif 8 akar kuadrat 3. Sekarang, kali belakang. Negatif, kali negatif, positif. 2 kali 2, 4. 4 akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 5, ini akar kuadrat 15. Seperti ini. Per. Di sini tadi, tinggal rumusnya. Depan kuadrat, berarti 16. Dikurang dengan 2 dikali 4, dikali akar kuadrat 5, dikali 5. Nah, 5 betul, anak-anak ya. Betul, ini. Ini tadi tandanya kurang, sudah betul. Sekarang, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, anak-anak. Tetap bentuknya. 20 dikurang 10 akar kuadrat 5, dikurang, ini, 8 akar kuadrat 3, ditambah 4 akar kuadrat 15. Per, di sini, 16. 16 dikurang dengan 20. Sama dengan 20 dikurang 10 akar kuadrat 5, dikurang 8 akar kuadrat 3, ditambah. 4, ini 3, anak-anak, akar kuadrat 15. Dibagi dengan 16 dikurang 20, itu negatif 4. Semuanya kita bagi 4. 20 dibagi negatif 4, itu negatif 5. Negatif 10 per 4, ini berarti negatif 5, positif, anak-anak. Positif 5 per 2 akar kuadrat 5. Negatif dibagi negatif positif, 8 dibagi 4. 2 akar kuadrat 2, akar kuadrat 3. Ditambah lagi 4. Ini salah anak-anak, ini harusnya dikurang. Ini tadi tandanya dulu. Ini positif dibagi negatif, negatif. 4 dibagi 4, 1. Berarti di sini akar kuadrat 15. Ini sudah paling sederhana, anak-anak ini. Contoh soal berikutnya ini. Ibu tuliskan dulu di sini. Akar kuadrat 5 ditambah akar kuadrat 7. Per akar kuadrat 7, dikurang akar kuadrat 5. Dikali sekawanya, berarti tandanya tambah. Ini ibu beri tanda kurung. Akar kuadrat 7 ditambah akar kuadrat 5. Per akar kuadrat 7 ditambah akar kuadrat 5. Ini sebenarnya sama, anak-anak. Kalau kita balik, ini sama, anak-anak. Akar kuadrat 7, ini kan sama dengan kalau dibalik menjadi, ini taruh depan menjadi akar kuadrat 7 ditambah akar kuadrat 5. Ini ibu jelaskan dulu rumusnya, untuk yang atas ini. Depan ditambah belakang, dikali depan ditambah belakang, seperti ini. Ini kembar kuadrat. Sebenarnya ini sama dengan di sini. Seperti ini, AB kuadrat. Ini sama dengan. Depan dikuadratkan, ini. A kuadrat. Ditambah AB. Ditambah lagi AB. Ditambah lagi yang belakang di sini, B kuadrat. Seperti ini. Ini. Depan dikuadratkan, ditambah AB ditambah AB. 2AB. Ditambah B kuadrat. Ini artinya, cara cepatnya. Kalau bentuknya sama seperti ini. Depan dikuadratkan, ditambah 2 kali depan belakang, ditambah belakang kuadrat. Jadi kita gunakan cara cepat. Depan dikuadratkan, jadi 5. Ditambah 2 kali depan, dikali belakang. Selanjutnya, ditambah belakang kuadrat. Ini dikuadratkan. Menjadi 7. Per. Sekarang kita gunakan rumus depan kuadrat, 7. Dikurang belakang kuadrat, 5. Ini sama dengan. 5 ditambah 7, 12. Ditambah 2 akar kuadrat, 5 dikali 7, 35. Per. 7 dikurang 5, 2. Selanjutnya, kita sederhanakan. Setiap suku, kita bagi 2. 12 dibagi 2, ini 6. Ditambah dengan. 2 dibagi 2, 1. Akar kuadrat, 35. Ini bentuk sederhananya. Ibu lanjutkan ke contoh soal yang ke-9 ini, anak-anak. Ini agak sulit sedikit ini. Ini. Caranya, di sini ini kita jadikan paling sederhana dulu, anak-anak. Karena ini masih bisa disederhanakan ini. Ini bentuknya. Disederhanakan dulu. Jadi, 2 dikali. Di sini, 54 itu ibu kali 9. 9 dikali dengan 6. Ditambah 4 akar kuadrat, 6. Selanjutnya, per. Ini bisa diubah bentuknya. 4. Di sini, akar kuadrat, 4 kali 2. Dikurang dengan 3 akar kuadrat, 2. Di sini. 9. Ibu akarkan jadi 3. 3 dikali 2, 6. Atau ibu terus dulu, biar anak-anak tidak bingung. Di sini akar kuadrat, 6. Ditambah 4 akar kuadrat, 6. Per. Di sini, 4 dikali. Akar 4 itu 2. Akar 2. Ini tetap dalam bentuk akar, anak-anak. Dikurang 3 akar kuadrat, 2. 2 kali 3, 6. 6 akar kuadrat, 6. Ditambah dengan 4 akar kuadrat, 6. Per. 4 kali 2, 8. Akar kuadrat, 2. Dikurang 3 akar kuadrat, 2. Sama dengan 6 ditambah 4. Ini. Akar kuadrat, 6. Per. 8 dikurang 3. Ini. Akar kuadrat, 2. Ibu lanjutkan di sini. Jadi, 10. Ini. Akar kuadrat, 6. Per. 5. 5 akar kuadrat, 2. Kita sederhanakan. Dibagi 5, 1. Dibagi 5, 2. Selanjutnya, kita kali dengan akar kuadrat, 2. Ya, tidak terlalu panjang. Langsung. Berarti, 2 di sini. 2. Akar kuadrat, 6. Dikali akar kuadrat, 2. Itu akar kuadrat, 12. Per. Di sini. Akar kuadrat, 2. Dikali akar kuadrat, 2. Itu 2. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 1. Akar kuadrat, 12. Ibu jadikan akar kuadrat, 4. Dikali 3. Sama dengan. Akar kuadrat, 4. Itu 2. Akar kuadrat, 3. Ini ibu hanya berpesan. Kalau menyebut akar kuadrat itu akar kuadrat. Anak-anak, jangan menyebut akar saja. Karena ini ada akar pangkat 3. Ada akar pangkat 4. Jadi, jangan menyebut akar saja. Tapi, akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih. Anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih.